ini setelah saya lihat dalemannya ternyata tidak ada slot buat nambah RAM jadi RAM bisa ditambahin nanti beli SSD aja sama Caddy ya Caddy nya nanti beli yang 9mm ini udah dicopot SSD nanti dipasang di harddisk kemudian harusnya dipasang di Caddy eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat subscriber yang masih setia menyimpan tayangan saya puji sekolah Alhamdulillah di kesempatan video ini saya kedatangan pasien satu unit laptop SNSV ya kalau dibalik jadinya Asus Oh seperti ini Asus tapi kalau dibalik jadinya SNSV guys Oke laptop ini akan saya diagnostik karena kalian meminta untuk mengupgrade SSD dan memasangkan Caddy pada DVD saya akan ukur dulu ukur dulu besaran Caddy nya berapa centi yang harus saya beli Oke langsung saja cek it out teman-teman bagi yang tertarik dengan tayangan saya silahkan subscribe saja dulu karena dengan subscribe teman-teman bisa mendapatkan notifikasi yang mudah-mudahan menarik dan memberikan manfaat oke setelah baut tercopot semua dengan sempurna teman-teman kita akan membukanya oke setelah dibuka teman-teman ternyata kita tidak mendapati slot RAM yang tersedia teman-teman ya jadi beli kudu keder beli kudu upgrade RAM tinggal upgrade SSD bagi untuk Caddy saya akan ambil bagian DVD sini ya kita ukur berapa mili tebalnya caddy nya ini sepertinya 9 mili ya tipis coba supaya memastikan kesehatan ukur dengan penggaris oke ini kita Caddy butuhnya yang benar guys 9 mili ya pakai yang 9 mili nih soalnya Caddy itu ada dua ukuran ya ada yang 12 mili sama ada yang 9 mili nanti kita DVD nya diganti pakai Caddy buat simpanan hard disk guys oke kita lepaskan harddisk nya seperti ini ya nanti kita akan ganti bracketnya lepaskan lagi diganti dengan SSD nanti guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dipasangkan di bagian sini ya sekarang kita akan patahkan harddisk nya ke Caddy Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.